Melihat dengan pencapaian Mas Ibnu nih ya, yang sebelum lulus udah diangkat menjadi kepala sekolah ya, nggak perlu tuh kayak cari info lokal-info lokal kayak gitu ya Mas ya. Bagaimana respon dari keluarga dan juga mungkin teman-teman kuliah? Ya, kalau dari keluarga dan teman-teman sih Alhamdulillah mendukung ya Mas. Kemudian untuk, mungkin keresahan itu ada sih. Karena mungkin banyak juga yang tahu Mas di dunia TK atau pendidikan PAUT itu, jadi gurunya itu biasa yang, seperti saya bilang di awal tadi, gajinya 1 juta itu. Mungkin kalau bisa saya sepilih itu Mas, gajinya kisaran dari 100 ribu sampai dengan 300 ribu. Kepala sekolah 500, tapi saya belum sampai tahap itu sih Mas, masih tahapnya 300 ribu. Nah itu, saya jujur sih sebenarnya. Nggak ada yang perlu saya tutup-tutupi. Lembaganya pun welcome aja gitu loh. Walaupun, ya itu niatnya tadi kayak untuk mengabdi. Mata-mata untuk mengabdi karena melihat kondisi tadi. Kemudian dari orang tua juga, itu saya, sebagiannya, resahnya itu saya sih sebenarnya. Bapak, Ibu, saya tanya. Di perusahaan kan ada di sawit itu memang Kalimantan lumayan Mas, untuk gaji guru TK. Bisa 6 juta ngalah-ngalahin PNS. Itu saya tanya dulu ke orang tua. Bu, ini ada tawaran di ini sebelum saya habis sudah kemarin. Nanti dulu aja, kata orang tua. Walaupun, hidupnya kami itu mungkin bisa dikatakan menengah ke bawah. Tapi dengan uang itu mungkin orang tua saya, kalau jadi jauh dari orang tua gitu, berpikir sebagai itu. Sama juga untuk pengabdian tadi, Mas. Karena sudah dikuliahkan istilahnya, saya mengabdi di TK tersebut. Jadi, Alhamdulillah sih, memang dari awal itu dukungan orang tua itu sangat-sangat bagi kelangsungan berpikuliahan saya. Karena orang tua pasti sudah tahu, atau saya sendiri juga sudah tahu bahwa nanti itu masalah gaji dan sebagainya itu yang memang bisa dikatakan sangat-sangat minimas untuk guru TK. Tapi di setelah itu kan Alhamdulillahnya banyak itu loh pendapatan dari sumber-sumber lain. Saya bisa ngelesin orang, saya ngajar-ngajar di SMP juga pripat gitu. Jadi Alhamdulillah sih. Untuk teman sendiri ya tadi sangat-sangat mendukung, Mas. Oke. Jadi memang panggilan hati juga. Karena memang dari awal sudah berkomitmen untuk kuliah, terus akhirnya pulang ke kampung halaman untuk membangun desanya lagi. Seperti itu ya, Mas Ibnu ya? Terus. Baik. Lalu mungkin bisa digambarkan mungkin kondisi di paut yang tempat Mas Ibnu mengajar. Tadi mungkin sudah disinggung sedikit soal kondisinya terpencil. Seperti itu. Terus mungkin bisa digambarkan berapa jumlah gurunya, siswanya, dan sebagainya. Kondisinya seperti apa sih sekarang? Untuk jaraknya sendiri itu kan tadi sekitar 40 sampai 1 jam. Nah, itu jalannya, Mas, di Rawa-Rawa selalu banjir. Sekarang ini aja banjir. Jadi jalan dari kotak tanpa saya itu terputus. Sekitar 15 sampai 20 menit naik perahu dulu, Mas. Naik perahu, sekolah nanti turun, naik kenderaan lagi. Sampai ke sekolah saya itu sekitar kayaknya sekilo. Kampungnya kecil sekilo. Dari sungai itu jaraknya sekitar 30 meter dari sungai. Kalau pionya itu memang kita ngadep sungai, sekolah kita. Ngadep sungai. Jadi untuk sekarang dulu itu bangunannya, karena bapak saya juga yang bantu-bantu di situ waktu itu, dari awal berdiri 2009. Jadi itu adalah hibah, Mas, untuk gedungnya itu hibah dari tanah kehutanan, kalau nggak salah satu, tanah desa gitu. Jadi diperbaiki oleh salah satu ibu Aisyah tadi, organisasi itu. Awalnya milik sendiri. Dia berinisiasi biar ada sekolah di tempat saya. Dulu itu ada dua. Pertahan sekolah saya gitu. Dulu sekolah negeri dan yang punya saya ini, sekolah tempat saya itu sekolah swasta. Jadi untuk sekolahnya itu ada satu ruangan aja, Mas. Satu ruangan, kami sekat jadi tiga dan ada kantor juga. Sekat-sekat, pokoknya banyak sekat. Itu inisiatif saya sih kemarin untuk menyekat. Jadi kalau belajar bisa dibayangkan, kelas sana dan kelas sini. Tiga kelas itu jadi satu. Nggak kayak sekolah yang lain. Mungkin banyak juga sih sebenarnya sekolah yang lebih parah. Tapi ya seperti itu untuk jumlah gurunya itu ada empat dengan saya. Kami juga ada sekolah yang menginduk. Di kami itu di kampung sebelah itu sekitar satu jam naik perahu, Mas. Jadi mereka menginduk. Ada dua guru. Jadi ada empat enam. Ada enam guru. Di sekolah tempat saya ada empat. Sekolah yang menginduk itu ada dua. Itu mereka kayak administrasinya di sekolah yang induk ini. Satu jam itu sih. Lumayan naik perahu. Nah mungkin kira-kira seperti itu sih, Mas. Ya, oke. Bisa dibayangkan seperti itu ya, Tribunersian. Mungkin Nathin dukung juga dengan visual. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.